Hai, udah sebulan sejak terakhir gue upload vlog dan ya gue sedang banyak kerjaan, maksudnya kerjaan yang tidak berhubungan dengan vlog dan artistik, kita akan bikin proposal, meeting-meeting business development dan sejenisnya. Kebanyakan pekerjaannya dilakukan di kamar gitu, di ruangan seperti ini dan nggak ketemu orang, gue di depan komputer, gue nunjuk ini karena komputer ada di depan sini, jadi gue nggak tahu mau bikin apa, gue nggak kepikir pekerjaannya, kebanyakan gue nggak bisa share dulu, jadi ya akhirnya yaudah diam aja. Anyway, weekend kemarin gue ke Hotel Perdana Wisata, dulu disitu ada tempat yang namanya O'Hara Tavern, itu kayak club gitu, tempat riff band memulai karirnya dan menanjak disitu. Dan kemarin itu hari Jumat tanggal 19 Mei, riff ulang tahun yang ke-23. Lama juga ya mereka main band. Selamat teman-teman dari riff, kemarin gue nggak bisa dapat ketemu karena mereka sibuk kerja gitu ya, interview lah di pajang depan panggung, manggung, beberapa set, kolaborasi dengan teman-teman lama, oh gila, repot banget. Jadi gue nggak sempet, dan di pas mereka sedang di atas, gue datang dan pulang sama anak koil. Kemudian anak koil harus pulang karena ada persiapan untuk panggung di hari berikutnya, jadi gue ikut pulang ketika anak-anak sedang di atas. Anyway, Andi, Magi, Aji, Ovi, dan teman-teman yang lain, selamat. Bisa pertahan hampir 23 tahun, dan dalam 23 tahun itu jalan terus ya, bukan yang 23 tahun, 20 tahun yang nganggur gitu. Tapi nggak, ini memang jalan terus, turut terus, bikin album, jadi bintang iklan lah, apalah. Jadi karirnya luar biasa. Selamat guys, mudah-mudahan melanggeng, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak anak muda untuk main band dan turun ke dunia musik gitu. Nah, seperti beberapa konser terakhir yang gue datangin, gue disitu, eh, gue sama Jumat kemarin juga di konser Arief itu gue jadi fotografer gitu, jadi fotografer maksudnya, memotret gitu, memotret kerjaan gue disitu, tujuan gue disitu adalah mengambil foto sebanyak-banyaknya, dan ya tentunya sebagus-bagusnya apa yang gue bisa gitu, sesuai dengan apa yang gue bisa. Kemarin calon saya nggak terlalu, relatif rendah gitu ya, karena panggungnya, panggung intim gitu, yang pendek terus bisa deket banget dengan objek pemain band itu bisa cuma 2 meter jaraknya. Jadi gue cuma pakai, bawa satu kamera, Canon ATD ini yang dipakai untuk nge-shoot ini sekarang. Lalu gue bawa 2 lensa, yang satu, white lens, 10-18mm, f4 sama Canon 50mm, 1.8mm. Jadi awalnya gue ambil dulu yang lebarnya gitu ya, yang lebarnya ambil buat menunjukin suasananya, kemudian sisanya gue udah pakai, pakai yang 10-18mm, kemudian gue pakai 50mm, itu udah foto, close up, foto-foto terdekat, dan portrait. Hasilnya gue happy, karena ini banyak pelajaran baru lagi disitu, timing, komposisi, dan nggak selamanya ternyata. Nah, pakai yang terang gitu, pakai yang bukaannya lebar juga, bukaan 1.8mm gitu, itu nggak selamanya juga harus begitu gitu. Karena gue juga coba ini pakai f5.6, tapi shutter speed gue kencengin sampai 400mm. Terus, ngambil suasana gitu, ternyata hasilnya menyenangkan juga, gelap, nggak detail, nggak terang, tapi lampu jadi lebih... Gue suka sih, gue suka, gue nggak tahu buat yang lain yang sudah pengalaman, tapi buat gue kemarin itu banyak yang baru dan menyenangkan sekali. Anyway, sekali lagi selamat buat teman-teman di Rift. Ini hasil-hasil fotonya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Cheers! Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.